Hai assalamualaikum dulur-dulur semuanya ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali motor Ngawi dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur Oke dulur hari ini Bang Mat menunjukkan warna paling diburu atau tipe paling diburu dari Yamaha Aerox ya ini ada Aerox Cyber City dan juga aerox tipe standar warna hitam abu-abu ya Nah untuk harga terbarunya yang tipe standar itu di 28 juta 940 ribu rupiah sedangkan yang di Cyber City itu di 29 juta 140 ribu rupiah itu untuk otr kawasan keresidenan Madiun terutama kota Ngawi ya dulur Nah untuk unitnya ini kita ready ya dulur jadi untuk yang Cyber City ini kita ready untuk yang hitam abu-abu ini kita juga ready ya nah ini sudah siap untuk diajak jalan-jalan atau libur lebaran ya dulur nah ini umpung barangnya ready Nah untuk yang warna tipe standar hitam abu-abunya seperti ini dulur jadi untuk di bagian atasnya dia hitam hitamnya hitam glossy untuk di bagian sayap dan selebornya dia berwarna abu-abu ya untuk abu-abunya dia glossy Nah seperti ini kita lihat dari dekat ya Nah untuk di bagian batok kepalanya ini plastik asar berwarna hitam ada motifnya bintik-bintik dan ada visornya ini tidak sebesar n-mac ya ini kecil dan juga berwarna hitam ya Nah untuk di sebelah kiri ada emblemnya Blue Core ya karena Airoc sudah menggunakan teknologi Blue Core ya tentunya yang efisien bertenaga dan juga handal ya Nah untuk handle remnya kanan-kiri menggunakan warna silver seperti ini dan untuk yang di sebelah kiri ini terdapat pengunci rim ini sangat berguna sekali bila parkir ditanjakan ataupun diturunan ya seperti ini jadi biar tidak ngelondor nah caranya pun juga cukup mudah sekali ya nah lanjut untuk di bagian dasinya untuk bagian dasinya sendiri ini juga plastik asar berwarna hitam motifnya bintik-bintik dan ada emblemnya Garputala ya atau logonya Yamaha untuk kanan kirinya dia berwarna hitam glossy Nah seperti ini untuk di bagian sebelah kiri tidak ada stripping sama sekali hanya ada tulisan Yamaha berwarna merah ya Nah dan untuk yang di sebelah kanan ini ada strippingnya yang bertuliskan Airoc berwarna merah dan juga putih dan ada tulisan VPA variable power actuation liquid kulit dan ada motif kotak-kotak berwarna buah bui seperti ini ya Nah jadi sangat keren sekali dan yang di bawahnya ada tulisan Yamaha berwarna merah untuk tempat pelatnya dia juga sudah menggunakan berbahan besi ya untuk lampunya sudah LED jadi lebih terang dan juga lebih awet ya dan ada lampu DRL nya seperti ini nah jadi sangat keren sekali ketika kontak di on kan akan menyala ya Nah untuk di bagian sayap kanan kirinya berwarna abu-abu untuk abu-abunya glossy ya di bagian selebornya pun juga berwarna abu-abu seperti ini abu-abunya glossy tapi untuk kupingnya kanan kiri plastik asar berwarna hitam ya ada motifnya bintik seperti ini dan ada cover untuk askok ya jadi biar askoknya tidak terkena percikan batu ya tentunya Nah untuk di bagian sayapnya seperti ini jadi berwarna abu-abu untuk abu-abunya buah-abu glossy dan di bagian tengahnya terdapat warna hitam glossy dan ada striping seperti ini ya ada warna merah dan juga putih seperti ini nah lanjut untuk di bagian roda depannya dia sudah menggunakan penggeriman cakram untuk peleknya berpalang 6 berbentuk V ya berwarna hitam juga dan untuk banyak pun juga sudah menggunakan bantu plus dengan ukuran 110 per 80 ringnya 14 ya Nah seperti ini dan untuk di bagian sampingnya seperti ini tulur jadi di bagian tengah dan belakang berwarna hitam ya untuk di bagian tengahnya berwarna hitam glossy seperti ini nah dan ada tulisan airok berwarna merah putih ya jadi sangat keren sekali dan ada tulisan VVA variable 5 actuation dan juga liquid kulit ya karena untuk airok sendiri ini sudah menggunakan teknologi VVA ya jadi untuk tenaganya tidak habis-habis tentunya nah untuk di bagian belakangnya berwarna hitam hitamnya hitam glossy seperti ini dan ada tulisan airok berwarna merah ya dan ada cowakan di bagian bawahnya ini gunanya untuk pegangan yang dibonceng ataupun untuk menarik ketika jagang tengah ya itu bisa yang di sebelah sana juga ada nah untuk mesinnya ini sudah diperkali mesin yang berkapasitas 155 cc dengan pendingin radiator atau cair ya Nah untuk radiatornya sudah terdapat cover juga jadi untuk melindungi benturan langsung ya tentunya dan untuk di bagian skok belakangnya dia menggunakan skok biasa tidak menggunakan skok tabung seperti yang di tipe ABS ya jadi untuk yang tipe standar dan cyber city itu masih menggunakan skok biasa ya Nah untuk roda belakangnya ini cukup besar besar sekali ya tulur dengan ukuran banyak 140 per 70 ringnya 14 ya jadi cukup besar dan tak pak libar tentunya dan tentunya sudah menggunakan bahan tubeless ya Nah di bagian belakangnya seperti ini tulur jadi sangat keren sekali ya Nah untuk lampunya pun juga sudah LED seperti ini tetapi untuk lampu 100% masih menggunakan lampu golem ya Nah untuk pengerimannya ini masih menggunakan rim tromol ya tulur jadi belum menggunakan pengeriman cakram ya jadi aerok tipe standar tipe cyber city ataupun ABS itu belum menggunakan pengeriman cakram ya Nah seperti itu seperti ini bila dilihat dari belakang ya sangat keren sekali nah lanjutnya di warna cyber city nah seperti ini untuk warna cyber city nya jadi untuk pelaknya pun depan belakang juga berwarna oran ya jadi sangat beda karena warna cyber city ini warna yang spesial edition ya Nah seperti ini mari kita lihat untuk dari dekat ya di bagian depannya seperti ini untuk plastik kasar berwarna hitam di bagian batok kepalanya sama ya yang di tipe standar ya Nah ini jadi yang di bagian tengahnya ini plastik kasar terus kanan kirinya ini yang warna bunglon ya atau cyber city nya ya Nah ada tulisan Yamaha berwarna hitam dan seperti untuk uropik ya ini ya yang di sebelah kiri ini ada tulisan aerok ya berwarna oranye dan juga hitam ya untuk tulisannya tetapi untuk backgroundnya dia cyber city untuk lampu-lampunya sama jadi sudah LED juga tetapi untuk selebor depannya dan sayap kanan kiri itu menggunakan warna biru doff ya Nah jadi perpaduan cyber city bunglon ataupun biru doff ya Nah seperti itu jadi seperti ini selebornya berwarna biru doff terus untuk pelaknya berwarna oranye ya sama-sama menggunakan pengiriman sakram Nah untuk di bagian sayapnya terdapat tulisan special edition seperti ini Nah jadi warna ini warna paling diburu ya cyber city ya Nah jadi warna cyber city dan juga hitam abu-abu ini warna paling diburu ya tulur Nah seperti itu lanjut kita lihat yang di bagian belakangnya untuk pelaknya juga berwarna oranye ya Nah ini seperti ini juga berwarna oranye Nah untuk pengerimannya pun juga belum menggunakan rim sakram ya jadi masih tromol untuk skoknya pun juga sama masih menggunakan skok biasa Nah untuk di bagian belakangnya ini berwarna cyber city juga ya dan ada juga tulisan Airok berwarna hitam untuk bagasinya pun sama jadi baik tipe standar tipe cyber city dan juga ABS itu bagasinya sama ya 25 liter ya Nah jadi sangat besar sekali nah seperti ini bila dilihat dari belakang Monggo bagi dulur-dulur langsung ini barangnya ready bisa langsung dibeli ya Nah untuk kontaknya ini ini masih menggunakan kunci biasa ya tulur jadi belum menggunakan kunci kelas ya Nah jadi untuk yang tipe standar dan juga cyber city itu masih menggunakan kunci biasa ya Nah dan juga belum ada fitur ke triple S nya yang ada fitur triple S nya itu yang di tipe ABS saja tapi untuk spesifikasi mesinnya sama semua ya baik tipe standar tipe cyber city ataupun ABS Oke tulur-dulur ini mumpung barangnya masih ready ya Nah jangan lupa bagi tulur-dulur yang ada di kawasan karisida remadiun bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Rajawali motor ngawi ya Nah dan apabila tulur-dulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi nanti biar kita yang datang ke rumah tulur-dulur semuanya dan bagi tulur-dulur semuanya jangan lupa yang belum subscribe di klik tombol subscribe-nya Nyalakan loncengnya di like dan di komen ya tulur biar Bang Mat semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha dan untuk Yamaha Airoc Cyber City ini dibanderol dengan harga terbaru yaitu Rp29.140.000 rupiah sedangkan yang di tipe standar warna hitam abu-abu dibanderol di harga Rp28.940.000 rupiah harga tadi untuk otr kawasan karisidenan Madiun terutama kota ngawi ya tulur Nah itu tadi sedikit informasi ya tentang warna terfavorit atau warna paling diburu dari Yamaha All New Airoc 155 ya jadi ada warna Cyber City dan juga warna hitam abu-abu Oke terima kasih tulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat jangan lupa simak terus video Bang Mat selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha dan apabila ada kekurangan dalam Bang Mat menjelaskan Bang Mat mohon maaf ya tulur Oke terima kasih tulur-dulur Assalamualaikum Assalamualaikum